mengenai pertanyaannya apakah Pancasila masih menjadi pendoman kehidupan berbangsa yang menjawab secara pasti masih mengatakan 73% yang mengatakan tidak 27% saya ingin ke Pak Sukidi untuk mengomentari hasil jejak pendapat ini kalau misalnya nih Pak Sukidi Pancasila masih dijadikan sebagai pendoman tapi kenapa ya masih kemudian banyak pelanggaran etik terjadi terutama di struktur yang tertinggi kenapa kemudian justru makin banyak laporan penyalahgunan kekuasaan dan pencemaran demokrasi itu sendiri Pak Sukidi pertama bangsa ini tumbuh menjadi bangsa yang hipokrit hipokrit karena apa? karena apa yang disampaikan kepada rakyat selalu berbeda dengan apa yang dilakukan di bawah meja karena itu kemunafikan politik ini harus segera diakhiri karena apa? karena ini sebenarnya menjadi tantangan kita dalam memajukan republik bahwa impian Indonesia maju itu justru dihalangi oleh para penyelenggara negara yang bermental hipokrit Bung Hatta menyebutnya sebagai pemimpin yang berjiwa kerdil pemimpin yang berjiwa kerdil itu justru bertindak melawan republik yang telah diletakkan oleh ibu dan bapak beribangsa kita lihat bahwa ibu dan bapak beribangsa mengamanahkan satu visi republik yang terbebas dari korupsi republik without corruption tetapi apa yang terjadi sekarang itu justru republik dikotori dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme Bapak, ibu, dan pribangsa mengamanahkan satu kesejahteraan yang tidak tersentralisasi pada satu, dua, tiga orang karena itu Bung Kano menyebutnya sebagai kesejahteraan bersama Paus Franciscus menyebutnya co-prosperity kesejahteraan bersama tapi apa yang terjadi hari-hari ini bukan perwujudan kesejahteraan bersama tapi kesejahteraan hanya berputar di sekitar segelintir orang sementara rakyat kecil mayoritas rakyat kita hidup dalam kesusahan dalam kemiskinan dan dalam keterbelakangan karena itu mewujudkan Pantasila itu adalah berikhtiar untuk membangun satu masyarakat yang setara semakin setara itu semakin bagus karena apa? karena disitu kita menghadirkan masyarakat yang adil, makmur, dan sehat Oke, baik Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang